Intro Hai 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 bur, jumpa lagi dengan mas mazing ya teman-teman ya Mas mazing yang asli yang ada botaknya ya Di game api gratis battleground lagi Dan kali ini kita akan ngebahas tentang seputar guild war ya Cara untuk bermain secara lengkap, detail mudah Dan juga untuk nge-push sampai ke top global region Indonesia untuk guild war Dan juga cara untuk bisa naik ke panggung Free Fire Nusantara Series lewat guild war Oke yang pertama kalian masuk dulu ke dalam guild ya Tentu saja ini hanya bisa dimainkan dengan 4 orang atau minimal 2 orang ya Tapi ini adalah mode squad Jadi kalian masuk ke guild, di bagian guild war paling bawah itu akan bisa dimulai Ini tiap hari Sabtu jam 6 ya Jam 6 sampai jam 12 Jadi ada 6 jam untuk bisa bermain guild war ini Untuk sampai nge-push untuk masuk minimal Masuk ya minimal ke 72 besar region Indonesia ya Di hari pertama ini CXS ini sudah berhasil masuk ke leaderboard ke 56 Lumayan ya Nah gimana caranya CXS dan mas mazing nge-push sampai ke 56 Di antara 100 guild terbaik di Indonesia Nah ini untuk di permulaan sebelum aku main ya Ini aku ceritakan dulu Di sini CXS masih keteteran ya di posisi bawah Nah untuk regen Yogyakarta sendiri CXS masih keteteran di posisi 3 ya Yang pertama itu masih dipegang oleh PBM Kazoo ya teman-teman ya Dan kalian bisa langsung mulai aja di bagian guild, guild war langsung pencet mulai saja Nah di sini wajib untuk main dengan 1 rekan 1 guild semua ya 4 orang ya Minimal 2 orang bisa main ya Nanti ketemu squad tentu saja karena ini modenya adalah squad Di sini wajib bermain dengan teman 1 guild Nggak bisa dengan guild yang lain karena namanya juga guild war Setiap guild dapat bermain tanpa batas match ya Jadi kalian bisa main dari jam 6 sampai jam 12 full langsung semua Walaupun ganti-ganti personel ya bisa teman-teman Nggak harus satu orang atau sama personelnya atau membernya itu-itu aja Bisa ganti-ganti kalau ada yang lah atau capek atau mau istirahat Itu bisa diganti dengan player yang lain asal masih 1 guild Oke langsung kita akan lanjut ke pembahasannya Di sini ada rulesnya nih Kalian bisa screenshot dan dipahami Nanti aku jelaskan di lebih lanjut di belakangan ya teman-teman ya Oke pada saat masuk lobby Di sini ada rank live ya Atau peringkat kita secara live itu di peringkat berapa Sementara di sini dalam turnamen Atau dalam match ini ya CXZ itu nomor 1 dengan 921 poin Diikuti dengan beberapa guild lain Yang poinnya itu di bawah CXZ di sini ya Nah tipsnya di sini Kalau kalian ketemu dengan guild-guil yang seperti ini Yang ranknya itu rendah atau poinnya itu rendah Kalian barbar aja teman-teman ya Karena di sini misinya adalah Kill sebanyak-banyaknya Nanti poinnya berapa bang kalau kill Nanti kita akan bas di belakang ya teman-teman ya Nah kalian bisa turun di blue zone Karena di blue zone itu cukup rame Atau kalian itu turun ke daerah yang memang rame Seperti pick dan juga clock tower Clock tower aku turun kemana yang sepi sih Intinya turun yang rame Terus kalian itu jangan sampai tusun ya Ya minimal peringkat 3 atau 2 Atau buyah lebih bagus teman-teman Karena apa? Karena memang yang ditunggu adalah Placement point dan juga kill Untuk nge-push ke leaderboard Tembus 72 regional ya teman-teman ya Karena setelah 5 round 5 round itu bukan 5 match ya teman-teman 5 round itu adalah 5 minggu Setelah guild war ini dimulai teman-teman Jadi sejak tanggal 11, 18 Dan seterusnya sampai tanggal 23 Desember Itu akan dihitung performa guild kalian Tembus hingga ke 72 besar regional Indonesia Kalau tembus nanti akan diambil 72 guild itu Dengan point tertinggi leaderboard Akan masuk ke babak quarter final Nah nanti akan dikopiok lagi Diacak lagi ya 72 guild yang terbaik itu Untuk ditandingkan Dibagi menjadi 6 slot ya Jadi setiap slot itu 12 peserta Atau 12 guild Nah setiap slot itu diambil 2 yang terbaik ya teman-teman Jadi ada 12 tim yang akan lolos ke qualifier berikutnya Nah di qualifier berikutnya itu Akan diambil lagi 2 yang terbaik Yang akan mewakili atau akan bermain Di free fire nusantara series teman-teman Bersama dengan guild-guild esports yang lain tentu saja ya Oke disini untuk placement point ku adalah buyah Jadi pointnya adalah 12 Skill ku itu 3 Jadi dapet 12 12 tambah 12 Itu aku dapet 24 Untuk skor tim keseluruhan itu dapet 104 teman-teman ya Cukup lumayan 1 match dapet 100 ya Oke kita lanjut nge-post lagi Oke berikutnya kita bahas dulu tentang ini ya teman-teman ya Strategi turunnya dulu teman-teman Kalau kalian itu turun ke yang rame Ya misalnya di pick ini Kalau bisa sih ucapkan 1 orang itu kabur ya Atau 1 orang dipasang di tempat yang agak jauh gitu Tugasnya untuk apa ya tentu saja untuk revive ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman yang 3 ini Yang turun di tempat rame ini tusun Atau misalnya memang ya mati semua 3 orang Dan masih ada harapan 1 orang untuk nge-revive teman-teman yang lain ya Jadi pastikan ada salah satu member kalian itu yang tugasnya bisa revive itu Ya kalau mau barbar yang 1 itu disuruh untuk tugasnya nge-revive gitu lah Intinya ya teman-teman ya Nah ini adalah perhitungan sistem poinnya yang sudah aku ngomong dari tadi sampai berbusa ya Poin sistem kalau buyah dapet 12 Terus kalau peringkat 2 dapet 9 lumayan ya Peringkat 3 dapet 8 Nah usahakan peringkatnya itu 3, 2 atau buyah teman-teman Biar poinnya itu cepat naiknya Jangan sampai peringkat 10 atau 11 Atau malah tusun di peringkat 12 ya Nah untuk 1 kali eliminasi atau 1 kill ya Itu dapet 4 poin Jadi misalnya kalian itu buyah dan kalian itu nge-kill 10 Itu sudah dapet 40 poin plus 12 ya Sangat banyak Jadi pastikan banyak kill dan juga usahakan itu buyah Atau placementnya itu jangan sampai tusun di peringkat 11, 12 Karena nggak dapet poin teman-teman ya Nah kalian bisa kembangkan sendiri teori ini Atau cara ini untuk nge-push guild kalian Biar bisa tembus 72 regional Indonesia di guild war ya Kalian bisa kembangkan Mungkin kalian bisa berkonsultasi dengan teman-teman kalian Satu squad biar bisa lebih enak aja untuk main Karena yang utama itu adalah komunikasi Dan juga pengertian dan kerja sama teman kalian Kalau kalian itu main individual sih Aku yakin nggak bakal bisa sampai naik Ya kalian pasti akan stuck di situ-situ aja ya Jadi pastikan kalian itu jangan individualistis Karena ini adalah game bergu atau game squad ya Bukan pamer skill solo seperti itu Apalagi kalau kalian itu jarang berinteraksi atau main dengan orang lain ya Sering solo gitu pasti akan kesulitan Dan pastinya ini hanya berlaku untuk kalian yang punya guild Kalau yang belum punya guild Silahkan cari guild atau bikin guild sendiri Terus rekrut orang lain Biar bisa ikutan Siapa tau skill kalian itu bisa dilihat oleh orang banyak ya Bisa masuk ke Free Fire Nusantara Series Dan mungkin akan jadi dilirik ya oleh esport yang terkenal Mungkin saja ya siapa tau ya kan Yang cita-citanya pengen jadi seperti Evos Galang ya kan Mungkin bisa jadi Lewat guild war ini ya Cita-cita kalian itu bisa tercapai oke Nah untuk selanjutnya Kita akan bahas untuk jadwalnya sendiri teman-teman Buat yang masih belum paham Oke by the way disini CXS sudah masuk 76 besar regen ya teman-teman ya Dan ingat ini baru minggu pertama Kalau yang berikutnya aku nggak ngerti ya teman-teman ya Apakah kita akan suram Ya ini tergantung dari member guild sendiri Kalau membernya itu sering push Nge-push ya Atau di hari Sabtu itu bisa ada waktu dan nge-push Nah ini mungkin bisa naik ke peringkat 20 besar sih Bisa saja teman-teman Kalau memang rajin untuk main guild warnya teman-teman Nah ini untuk jadwalnya Run itu maksudnya yang tadi ya teman-teman ya 5 run jadi minggu ada 5 minggu Dari tanggal 11 November sampai 9 Desember teman-teman ya Itu akan dinilai Diambil 72 besar guild ya teman-teman ya Yang ini ya tadi ya maksudnya ya Yang 5 run tadi 72 guild dengan poin tertinggi di leaderboard regional Akan masuk ke babak quarter final ya Nah tadi sudah aku jelaskan juga sampai berbusa ya 72 tim itu dibagi menjadi 6 slot 1 slot itu 12 tim Nanti diadu Diambil lagi 2-2-2 Terus digabung lagi jadi 1 Diambil 2 yang terbaik Dan akan masuk ke Free Fire Nusantara Series Yang jadwalnya itu di tanggal 17 Desember ya Untuk yang tadi ya 72 tim itu Tandingnya itu Di tanggal 17 Desember Jam 2 siang sampai jam 6 sore Sama sistemnya seperti ini ya teman-teman ya Oke dan disini Tip 1 lagi ya Kalau kalian itu sudah tinggi ranknya Atau guildnya itu sudah tinggi di atas gitu Biasanya akan ketemu dengan guild-guild yang memang sudah Masuk ke region ya Seperti Batu Sangkar dan juga mungkin ketemu NSC Atau apa UOID mungkin ya Guildnya Bang Budi Seperti itu teman-teman Jadi kalau memang ketemu guild yang keras Itu bisa mainnya nyantai aja Nggak usah terlalu nge-post ya Karena memang sadar diri dengan kemampuan ya kan Tapi kalau kalian itu memang sanggup Atau bisa berkompetisi dengan guild yang memang GG Jago ya silahkan Tapi kalau aku sih Mending milih ya Hindari untuk guild-guild yang besar Yang playernya itu memang GG teman-teman Karena ya cukup sulit Dan cukup memakan waktu juga Untuk nyari placement point yang bagus ya Mending cari lawan di guild di match berikutnya Karena memang kalau tereliminasi pun Atau tusun pun Itu tidak akan mengurangi point kita ya Jadi fokus aja main Cari guild yang banyak Dan juga placement point yang bagus Buyah lebih bagus Oke aku Mas Mazing Sampai jumpa di konten berikutnya Semoga cita-cita kalian itu Semua tercapai jadi pro player Bye-bye